Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aryanti Rizka Dinda, NPM 2014-151010. Di sini saya akan membacakan jurnal yaitu berjubur kajian pengaruh karakteristik hujan terhadap volume, aliran, dan berat suspensi dari kawasan karts. Subba PPT, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima lain-lain. Yang pertama, pendahuluan. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Hujan sebagai sumber utama air yang turun ke permukaan bumi, menjadi data dasar yang mempengaruhi daur hidrologi yang terjadi di suatu daerah dan akan menentukan karakter hidrologi daerah tersebut. Das merupakan wilayah daratanya secara topologi dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan air hujan ke saluran-saluran air. Menentukan rencana pengolahan das, diperlukan data dari pengukuran aliran sungai yang mengikuti tinggi muka air, debit aliran, dan debit suspensi. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian dilaksanakan di daerah tangkapan air atau DTA, Sendang Tahuna yang terletak di Dusun Leri, Wetan, dan Leri Kulon, Desa Leri, Kecamatan Plain, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DI, Yogyakarta. Secara geografi terletak pada 7 derajat, 54 bisa dilihat sendiri. Jadi, topografi daerah penelitian berupa perbukitan kawasan karts, kemiringan lereng perombakan, sampai terjal. Penelitian dilakukan selama 4 bulan, yaitu pada November 2008 sampai dengan Februari 2009. Pengubahan hidrologi tinggi muka air menjadi hidrologi aliran atau dischange hydrogate. Dibuat dengan pertolongan stake dischange dreading curve yang merupakan grafik hubungan tinggi muka air dengan debit aliran. Berikutnya, dibuat lengkung suspensi yang berfungsi untuk mengubah data debit aliran menjadi data debit suspensi. Data-tata guna lahan didapatkan dengan pengamatan dilakukan dengan menggunakan alat GPS. Kemudian, diolah menggunakan perangkat lunak M-info 7 dengan output berupa pesat-tata pengguna lahan atau GTL, alur penelitian dirancang seperti gambar 1. Gambarnya dapat dilihat. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara tinggi permukaan air di DTA tersebut terdapat debit aliran membentuk fungsi kuadratis. Persamaan yang berlaku pada DTA adalah Kis sama dengan 2,5665H1,9304 dengan koefisien determinasi R2 sama dengan 0,9913. Hal tersebut menunjukkan bahwa variasi nilai debit aliran dapat diterangkan oleh faktor tinggi permukaan air sebesar 99,13% dan sisa sebesar 0,87% diterangkan oleh faktor lain. Pengamatan terhadap lengkung suspensi menghasilkan fungsi Kis sama dengan 8561Ki 0,893 dengan R2 0,873. Hal tersebut menunjukkan bahwa variasi nilai debit suspensi dapat diterangkan oleh faktor debit aliran sebesar 87,3% dan sisanya sebesar 12,7% diterangkan oleh faktor lain. Berikut gambarnya. Hujan sebagai sumber utama air di permukaan bumi memiliki karakteristik masing-masing. Data pada tabel 1 memperlihatkan bahwa kombinasi ketiga karakteristik hujan lama, tebal, dan 30 derajat akan mempengaruhi volume aliran yang berlaku. Hasil analisis segresi linear ganda memperlihatkan bahwa I 30 derajat akan memberi dampak nyata terhadap besar volume air harian dan berlaku suspensi harian. Persamaan yang dihasilkan adalah V sama dengan 563,646 dikurang 2644,063 dan W 59,660 dikurang 209,758 dengan koefesien determinasi 0,695. Menurut Santoso, dua koefesien determinasi dikatakan sangat tinggi jika nilai di atas 0,7. Hasil studi ini menunjukkan bahwa persamaan yang diperoleh tidak mampu menjelaskan faktor di luar karakteristik hujan yang memengaruhi nilai volume aliran dan berlaku suspensi. Analisis regresi antara 30 derajat dan volume air menghasilkan koefesien determinasi sebesar 0,485. Koefesien determinasi ini menunjukkan bahwa sebenarnya faktor I 30 derajat kurang berpengaruhi nyata terhadap volume aliran dan berat suspensi. Data pada table 2 memperlihatkan bahwa DTA sendang tahunan ada di daerah kering dengan persentase penutupan vegetasi pepohonan yang rendah. Jenis tanah di DTA sendang tahunan adalah pepisol dengan kondisi dangkal dengan rata-rata kedalaman tanah 40 cm dan berkisar 0-100 cm. Tanah ini termasuk jenis tanah yang peka terhadap erosi. Tujuh kondisi ini memunculkan dugaan awal bahwa tingkat erosi di DTA ini termasuk tinggi. Hasil perhitungan nilai erosi menunjukkan bahwa nilai erosi di DTA sendang tahun adalah 0,77 ton garis miring H garis miring tahun. Kategori ini termasuk klarifikasi sangat rendah, nilai erosi 0 hingga 14,6 ton, termasuk klarifikasi sangat rendah. 6 DTA ini juga dapat diklasifikasi sebagai daerah dengan tingkat erosi sangat ringan di bawah 15 ton. Daerah dengan tanah dangkal batasan erosi yang diperolehkan sebesar 1,12 ton. Bisa dilihat ya, bangga sendiri. Keempat, kesimpulan. Hasil kajian yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas hujan maksimal 30 menit merupakan karakter hujan yang berpengaruh terhadap volume aliran dan berat suspensi. Persamaan untuk volume aliran V sama dengan 563,646 I30 derajat dikurang 2.644,063. Sementara persamaan untuk berat suspensi, W sama dengan 59,660 I30 derajat dikurang 209,758. Kajian terhadap lokasi penelitian menunjukkan bahwa faktor penggunaan lahan penutupan vegetasi, tipologi daerah part, dan praktik konservasi tanah mempengaruhi aliran permukaan. Aliran permukaan ini yang akan memberi pengaruh terhadap besar volume aliran dan berat suspensi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.